rata-rata yang buka warung kalau tipu dia iya yang ada warung ibu-ibu lah ya iya hmm sekarang aku mawar ke iming-iming ndak iya iming-iming benar ya iming-imingnya seperti apa? iming-imingnya dengan ada promo mbak Jena dengan ada promo terus ada ada promo lah terus tidak pakai duit kepingan lagi pernah gak kena teriak? ini penipu ya? tidak cuman berada-ada dateng ya menangkap dimana kita menangkap ibu-ibu yang menjadi korban penipuan tersangka Zulfikar alias Zul alias Kai bertambah lagi awalnya hanya 19 ibu rumah tangga yang melapor ke Polsek Lubu Linggau Barat kini sudah 21 orang melapor kerugian masing-masing korban pun bervariasi mulai dari 300 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah salah seorang korbannya yakni Leni pertama itu dia ngomong nak ngasih kotaknya dulu ya kan dengan harga sekian berapa? sejuta dua ratus kotak apa itu? kotak freezer kotak freezer sore nak diantar tapi ayo bayar berapa dulu karena dia sore nak diantar kata dia DP dulu gak apa berapa ayo bayar? tapi pas tunggu sore gak teh dateng dateng setelah itu ayo ada gak nemui pihak dari es krim satu? ada, kami ke es krim katanya memang sudah banyak kejadian katanya sudah banyak kejadian kayak gini atau dia ngomong ayo tahu tersangkaan ditangkap? dari mana yuk kabar? dari Facebook dari kawan dari yang lain juga dari yang tersangkaan ayo bisa melapor ke polisi ataupun mana ataupun mungkin ada korban aja kalau kita menurut polisi tadi korban ke berapa yuk? 21 ayo 21 tadi banyak kan? nah yuk harapan kita yuk bagi terpidana biar ngapun dihukum ya setimpan lah sesuai dengan hukum yang berlagu Kapolres Lubulinggau AKBP Nuriono melalui Kapolsek Lubulinggau Barat Ibtu Luhut Situmorang didampingikan di Treskrim Aibtu Faisal mengungkap modus tersangka melakukan penipuan terhadap para korban jika di total uang yang didapat tersangka dari 21 korban sudah tembus 15.400.000 rupiah dalam perbicuaran itu ialah mendatangi ke rumah korban dengan cara menawarkan preser es krim untuk dijual di rumah korban rata-rata korban pemilik warung manisan nah ibu kartu ini tergiur dengan bujukan dan rayuan dari saudara dari tersangka yang mana tersangka menjanjikan akan melakukan pemasangan preser apabila membayar uang muka dan sore harinya akan langsung dipasang namun ditunggu sampai sore hari si pelaku tidak putus datang dan nomor HPnya juga tidak aktif korban bukan hanya ibu kartu ini korban untuk saat ini sudah kita disenyalir untuk saat ini korban mencapai 21 warung manisan di berbagai kecamatan khususnya di wilayah Hukum Pores Lubulinggau untuk barang bukti yang telah kami cita terhadap tersangka yaitu 1 buah ID card 2 lembar kepitansi 2 lebal kepitansi 1 buah HP mini 14 lembar surat pernyataan dari tersangka kepernyataan ini adalah kepernyataan ini yang akan di yang diletakkan ke para korban untuk menyakitkan bahwa dia ini memang ditugaskan sebagai sales ice cream dari PT Musi Delicious Food dan kami juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti dengan korban yang pada saat ini sudah terkumpul lebih kurang ada 12 kepitansi dan 12 pernyataan ini dari korban ini dari korban rata-rata yang sudah ada kepitansi begini ya yang reputansinya ada 12 ya dan lagi juga korban untuk kerugian itu bervariasi ada yang 350 ada yang 750 ada yang sampai 2 juta 2 juta berapa? 2 juta ada yang sampai 2 juta korban tinggi ya lalu anak ini juga menggunakan uang itu untuk membeli narkoba jenis sabu lantas bagaimana sejatinya tersangka yang awalnya sales memiliki ide untuk menipu ibu-ibu berwarung manisan di lubu linggau berikut penuturan tersangka kepada tim linggau pos channel terpaksa 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 sebelumnya apa kau pernah gabi di es itu? tidak 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 rasanya terpaksa dulu? ekonomi katanya karena narkoba juga kan ngelak nyabu kan ya hmm? ngelak nyabu juga terpaksa 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 berapa tahun kita nepo itu? awalnya dari bulan awal tahun cuma narku jarang-jarang sering sering jualan dalam seminggu itu berapa kali? nepo dalam sebulan itu paling-paling tiga kali cuma yang kadang yang berhasilnya sekali lainnya zonggeloi wilayah mana woy kita ambil yang narkipu itu? barat apa timur atau tanah itu? aduh timur aduh misalkan aduh berarti 10 lingkau ini aduh di luar 10 lingkau yang kita beci sendiri itu untuk yang punya warung atau tidak? dia punya warung jadi berapa dapat per satu orang itu berapa kita hasil? aduh berapa? berapa? variasi berapa yang paling rendah? paling rendah 300 paling tinggi? paling tinggi 1,5 1,5 1,5 juta berapa korban? berapa korban? kalau korban sampai sekarang berapa lah kita rencana? berapa lah gil-gilnya? kira-kira sekitar sekitar jadi hasil duit itu hukuman berapa? untuk selesai hari kamu sudah punya istri? sudah sudah punya anak anak sekol? itu untuk kita dapat kartu-kartu berkasnya dari mana? dari dulu aku masih dapat di warung jadi aku jadi aku tanya sama yang punya warung dia mau keomongan dia tidak ngantar terus aku berkasnya jadi aku tanya bagaimana cara-cara jadi aku ikuti cara aku pelajari aku pelajari itu benar ide ibu kita dapat dari mana? ibu ceritakan tadi aku jadi aku pikir lagi jadi aku kembangkan soalnya saya lihat awalnya apa? ngapas besok ngapas pepes buah lampu bisa pikir es krimnya itu dari yang aku dapat warung tadi karena ladan dapat dari ketagihan doang lagi ibu tapi aku sudah mendapatkan jual lagi besoknya tidak setiap hari itu kadang-kadang aku sering juga gagal juga sering duit kita makan dewek ibu ada ajak kawan memang kita rewekan dan percana kita sendiri ibu ada rasa takut kita sudah aduh benar aduh aku takut aku takut aku takut ketakutan polisi ini lah tangkap belum? iya nyesal tak? nyesal nyan aku seolah aku janji dengan diri gue dewek aku akan mengulang lagi siapa namanya itu? aku sulvikar sulvikar tinggal dimana? warga mana kita? di ruput tanjwa warga ruput tanjwa rt berapa? rt berapa? di kan terima lalu kan terima ya lalu wilayah di lingkau dan ditipu lalu ya ibu-ibu ibu ya aduh atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 372 dan pasal 378 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara tujuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!